Intro Pemirsa setelah menetapkan paslon Bupati dan Wakil Bupati Kelungkung yakni Inyoman Swirta, Madekasta dan Cokor de Bagusoke Ketut Mandia KPU Kelungkung pagi tadi melaksanakan pengundian nomor urut dalam pengundian tersebut nomor urut 1 diperoleh oleh pasangan bagia dan nomor urut 2 pasangan swasta Pengundian nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kelungkung dilaksanakan di Balai Budaya Kelungkung Kedua pasangan calon Bupati dan Wakil datang secara bersamaan Setelah melalui tahapan pengundian, nomor urut 1 yakni pasangan Cokor de Bagusoke Ketut Mandia dan nomor urut 2 yakni Inyoman Swirta, Madekasta Inyoman Swirta yang merupakan pasangan calon Bupati nomor urut 2 menyatakan 2 memiliki makna 2 periode dan 2 merupakan ruah binedel yang selalu berdampingan Sehingga perbedaan yang ada akan disatukan, hal tersebut identik dengan kostum hitam putih yang dikenakannya Baik, salam 2 periode Jadi 2 nomor 2 ini jangan jelas pasti Kami yakin bahwa kami akan bisa melanjutkan untuk yang kedua kalinya Kedua makna 2 inilah makna ruah binedel Dimana kita harus mengakomodir, kita harus mengakui bahwa dimanapun kita berada Ruah binedel jelek melah selalu berdampingan Kami siap untuk mengakomodir, mengapresiasi dan mempersatukan masyarakat kelungkung Baik dari manapun kalangan mereka Oleh sebab itu, kami tentu mengajak seluruh masyarakat kelungkung Mari kita lanjutkan untuk yang kedua kalinya Untuk menuntaskan semua program-program kami yang belum selesai Dan kami yakin, kami akan bisa membawa kelungkung ke papan tengah di Provinsi Bali Kemudian Ketut Mandian, yang merupakan calon wakil Bupati nomor urut 1 menyatakan Tiaki Optimis akan memenangkan pemilihan kepala daerah tahun 2018 ini Dan nomor urut 1 dimaknai dengan 1 visi dan 1 persepsi 1 visi, 1 persepsi dengan Pilkada Provinsi Bali Sehingga kami bisa membangun dengan 1 jalur Jadi segi skala ada apa mungkin? Oh jelas, ini skala 1 itu kan angka yang paling diutamakan Kalau enggak ada yang 1 itu sengayang ini Enggak mungkin kita diberikan berkah untuk membangun apa yang kita inginkan Apa yang kita ingin majukan Pada kesempatan tersebut, Ketua KPU Klungkung Madai Karyanda menyatakan KPU akan melanjutkan tugasnya Yakni setelah pengundian dilaksanakan Nomor urut masing-masing akan dimasukkan dalam daftar pasangan calon Bupati Dan Wakil Bupati Klungkung 2018 Lebih lanjut dijelaskan penetapan nomor urut ini juga akan dijadikan dasar kampanye Yakni dalam pembuatan alat peragam kampanye Desa Karyani dan Winata